Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Kembali sahabat-sahabat sekalian Untuk kesempatan yang baik ini Saya ingin mengajak teman-teman untuk kita jalan-jalan di sekitar persemaian ini teman-teman Kebetulan saya bersama teman-teman yang lain Akan melakukan kotong royong untuk menyervis atau memperbaiki paranet ini teman-teman Di belakang saya ini adalah paranet atau sarlon ini teman-teman Untuk persemaian tetap ataupun persemaian sementara Biasanya kita sering menggunakan paranet ini teman-teman Terutama jenis-jenis bibit dari famili dipterokarpase Dimana jenis-jenis dari spesies dipterokarpase itu Biasanya pertumbuhannya itu adalah semi-toleran ini teman-teman Jadi pada waktu masih kecil pertumbuhannya memerlukan naungan Tapi semakin bertambahnya usia Pertumbuhan merantik itu biasanya perlu dilakukan Pembukaan pada lahannya ini teman-teman Dan kebetulan ini di persemaian Di sini adalah persemaian elektrokarpase Jadi atapnya itu menggunakan paranet ini teman-teman Untuk mengontrol Untuk mengurangi cahaya yang masuk ke permukaan persemaian ini teman-teman Salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah Kita menjaga kelembaban dan suhu yang ada di persemaian ini teman-teman Sehingga bibit-bibit meranti Baik cabutan maupun biji yang kita tanam di sini Akan mudah beradampasi Dengan lingkungan yang baru di persemaian ini teman-teman Untuk lebih jelasnya Saya akan ajak teman-teman Karena ini ada beberapa paranet Terutama diri-dirinya berapa rusak Jadi saya ingin masak teman-teman Kita bersama-sama Servis Persemaian ini agar Bibit-bibit yang ada di dalamnya Dukuh dengan bukti Sekarang maafkan bisa mengikuti video ini sampai selesai Ini adalah dinding dari persemaiannya ini teman-teman Jadi untuk menjaga kelembaban dan suhu di dalam persemaian itu Kita pasang paranet seperti ini Jadi di pinggir-pinggir Kita pasang paranet Ini kebetulan ada Dua susun ini teman-teman Dua lembar paranet yang dipasang di sini Ini tergantung keropatan paranet yang berbeda-beda Dan ini bagian atas juga dipasangi paranet ini teman-teman Jadi Seberapa besar cahaya dan kelembaban yang kita harapkan Maka paranet ini akan menyesuaikan Bisa susun satu, dua, atau tiga ini teman-teman Kuat-kuat dong Palunya agak ini ya Tidak terlalu rata lah Kalau dipaku itu sering ini ya Pak Lepas-lepas Tidak terlalu rata Tidak terlalu rata Bisa Terima kasih. 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 Terima kasih.